Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada merupakan wadah pembelajaran mahasiswa untuk berkontribusi mewujudkan transformasi pengetahuan bagi kepentingan rakyat. Sejalan dengan visi menjadi Fakultas Riset Bertaraf Internasional di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Visipo mengembangkan riset unggulan sebagai basis pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Visipo sebelumnya bernama Akademi Ilmu Politik yang pada mulanya didirikan untuk mendidik calon birokrat agar mampu menangani urusan dalam negeri, penerangan, dan luar negeri di awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal berdirinya Universitas Gajah Mada, Akademi Ilmu Politik tergabung dengan Fakultas Ilmu Hukum dan Ekonomi. Sejak tahun 1955, Akademi Ilmu Politik dibentuk terpisah dan berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau yang kini sering kita sebut Visipo. Di era yang akan datang, Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Visipo UGM berkomitmen membantu Indonesia menemukan solusi permasalahan bangsa untuk menghadapi persaingan global. Komitmen ini kami wujudkan dengan mengembangkan program studi menerapkan sistem pembelajaran yang inovatif, didiakan beragam jenis beasiswa, dan fasilitas pergulian yang terbaik dengan tujuan mendidik dan mencerahkan bangsa Indonesia. Visipo UGM senantiasa berkontribusi dalam pengembangan dan sosial dan politik melalui enam jurusan yang telah diakui mampu bersaing di tingkat global. Enam jurusan yang dimiliki Visipo UGM adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan, ilmu hubungan internasional, politik dan pemerintahan, ilmu komunikasi, manajemen dan kebijakan publik, dan sosiologi. Masing-masing jurusan mengkaji ilmu sosial dan ilmu politik dari sudut pandang keilmuan yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi untuk merealisasikan transformasi pengetahuan demi kepentingan rakyat. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan mempelajari tentang upaya pencapaian tujuan sosial dalam pembangunan. Jurusan ini sebelumnya bernama Sosiatri, yang berdiri sejak tahun 1957. Melalui program studi S1 dan S2, Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan mendidik mahasiswa agar kompeten di bidang kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Hubungan Internasional memiliki program studi S1 dan S2, serta program IUP atau International Undergraduate Program. Di sini, mahasiswa diajak untuk berpikir reflektif dan menemukan solusi untuk masalah-masalah hubungan internasional. Kurikulum Ilmu Hubungan Internasional disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja dalam empat kelompok kompetensi keilmuan, yaitu Diplomatic Affairs, Transnational Affairs, Analyst and Academia, dan Journalistic Works. Jurusan Politik dan Pemerintahan Jurusan Politik dan Pemerintahan merupakan lembaga yang berkompeten dalam menyelenggarakan proses pendidikan politik, sosial, dan budaya. Jurusan ini memiliki program studi S1, S2, dan S3. Program studi S1 jurusan politik dan pemerintahan pada dasarnya mempelajari tentang fenomena kekuasaan, dengan fokus kepada tiga poin besar, yaitu aktor atau institusi penyelenggaraan kekuasaan, interaksi kekuasaan, dan nilai atau norma yang diperlakukan. Jurusan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi berdiri pada tahun 1950, yang pada masa itu bernama Departemen Publisistik. Jurusan Ilmu Komunikasi memiliki program studi S1 dan S2. Pada program studi S1, mahasiswa dapat memilih antara dua konsentrasi, yaitu konsentrasi komunikasi strategis atau konsentrasi media dan jurnalisme. Pada program studi S2, jurusan Ilmu Komunikasi lebih mengarahkan kepekaan mahasiswa terhadap perkembangan media. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik berdiri sejak tahun 1957 dengan nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saat ini, jurusan ini memiliki program studi S1 dan S2. Pada program studi S1, terdapat dua konsentrasi studi, yaitu konsentrasi manajemen publik dan konsentrasi kebijakan publik. Sesuai dengan nilai Strengthening Public Governance, jurusan manajemen dan kebijakan publik hadir dengan komitmen untuk memperkuat tata kelola sektor publik yang demokratis, melalui jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jurusan Sosiologi Jurusan Sosiologi didirikan pada 19 September 1955. Kini, jurusan Sosiologi memiliki program studi S1, S2, dan S3. Secara substansi, terdapat tiga jenjang dan level program studi. Materi pokok program S1 berkaitan dengan Principle of Sociology. Kemudian, untuk program S2, terdapat materi pokok yang berkaitan dengan Logic of Sociology. Sedangkan, untuk program S3 berkaitan dengan Logic of Social Science. PCPOL memiliki 10 unit riset dan publikasi, yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IKPA, Institute of International Studies, NewMessage, PolGov, Secure, USHUR, Asian Studies Center, Sosiologi Research Center, dan Reforma UGM. PCPOL UGM memiliki dua gedung yang difungsikan untuk kegiatan perkuliahan. Gedung utama berlokasi di Jalan Sosyo-Yustisia No. 2. Sedangkan gedung lain yang dimiliki PCPOL berlokasi di Jalan Sekiputara, yang dilengkapi dengan laboratorium untuk kegiatan praktek mahasiswa komunikasi. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pembelajaran yang memadai, PCPOL menyediakan ruang kelas yang dilengkapi dengan proyektor, komputer, AC, dan LCD. Fasilitas lain yang disediakan adalah lift, akses Wi-Fi 24 jam yang dapat diakses di seluruh wilayah PCPOL, kantin, PCP Mart, Muzola, sistem keamanan, basement dan parkiran, perpustakaan dengan 31.000 eksemplar pustaka yang juga dilengkapi dengan ruangan belajar dan diskusi, katalog online, dan akses Wi-Fi, ruang multimedia untuk screening dan diskusi, serta ruang seminar timur yang difungsikan untuk berbagai acara seminar dan workshop. Kegiatan yang ada di PCPOL ini tuh sekarang sangat bervariasi ya, sangat bisa mengaktualisasi kebutuhan dari mahasiswa yang ada di PCPOL. PCPOL UGM memiliki 11 unit kegiatan mahasiswa dan 6 himpunan mahasiswa jurusan yang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa terhadap bidang-bidang non-akademik. Unit-unit kegiatan mahasiswa tersebut mewadahi minat mahasiswa di bidang seni, olahraga, pecinta alam, kerohanian, jurnalistik, dan kajian luar negeri. Di sini saya belajar. Berekspresi dan berorganisasi. Di sini saya membangun relasi. Meneliti karir sejak tim. Di sini saya berkontribusi untuk negeri. Bersama-sama membangun Indonesia. Karena kami... Terima kasih telah menonton!